Kisah ini tentang Maksum dan kawan-kawan, para aktivis serikat pekerja yang terjebak dalam urusan yang kusut menghadapi tekanan perusahaan. Manager perusahaan yang baru berupaya mempermainkan isi perjanjian kerja atau biasa disingkat PKB, hingga para pekerja jadi ikut menanggung utang perusahaan. Sebuah konsorsium investor mengambil alih perusahaan itu, mencoba mengakali pekerja untuk perombakan personil di pabrik dengan menyodorkan opsi yang sangat merugikan buruh. Tragisnya lagi, karena harus mengikuti kebijakan perusahaan yang dibuat oleh manajemen baru, yaitu semua pekerja harus divaksinasi, sebagian besar pekerja mengalami gangguan jiwa karena kerusakan otak dampak sumber bahan vaksin yang misterius. Gangguan jiwa yang dialami sebagian besar pekerja berupa halusinasi dan hasrat seks yang tak terkendali hingga agresif. Dr. Odi, seorang pria parubaya yang membuka praktek di klinik langganan para pekerja dapat mengetahui ternyata vaksin yang diberikan kepada para pekerja adalah vaksin yang tak lazim. Sang dokter mengklaim vaksin itu adalah hasil modifikasi. Dan dia menyebutnya Alting, dibantu oleh Maksum dan beberapa aktivis. Dia berusaha membuktikan dan memberitahukan pada pemerintah bahwa ada yang tak beres dengan sepak terjang konsorsium itu dan apa yang mereka kerjakan di pabrik yang baru mereka kuasai. Tentu saja Maksum dan kawan-kawan harus menghadapi sumber daya konsorsium yang adidaya, suatu kekuatan yang sangat membahayakan. Kisah ini karangan belaka, dikarang oleh Jafar Sodik, mantan aktivis serikat pekerja yang mengalami PHK. Mari kita simak jalan kisahnya.